Intro Jadi kalau untuk yang daerah lain seperti Sulawabaya flagship store nya sudah ada di Pakuwon Trade Center yang akan dibuka pada tanggal 22 Februari ini setelah itu bukanya di Tujungan Belasa dan Pakuwon Mall dan East Coast juga jadi semuanya itu flagship store nya di Pakuwon Trade Center nah ini ciri ciri khasnya itu yang saya ngomong tadi itu adalah autentiknya alaminya tidak pakai flavoring tidak pakai rasanya flavoring, coloring tidak ada jadi semuanya alami nah cita rasa ini yang harus dinikmati oleh masyarakat tidak pake kewarna ya, tanpa kewarna dan kimia lah, tanpa kewarna jadi ini yang harus dinikmati oleh masyarakat Indonesia biar mereka tahu itu punya keminimal punya satu merek JLD Dragon yang rasanya itu adalah alami itu saja terkandung menungi kalau ulung, ulung berarti teh teh adalah ciri khas Taiwan ulung kalau teh milik berarti susu fast milk nya harus diperhatikan fast milk kita pakai yang premium makanya kita adalah premium ingredients bahan bakunya adalah yang paling tinggi paling premium yang aku tahu deh di sini ada brown sugar boba milk milk terus brown sugar boba olong tea terus juga ada yang buat tea apa, yang tekteng nya juga kan kayak black tea nya terus green tea itu itu yang aku tahu tapi yang paling favorit buat aku itu brown sugar boba olong tea kenapa? karena aku memang suka olong olong itu kan gak terlalu manis dan aku gak suka manis jadi pas aku minum brown sugar boba olong tea itu rasanya tuh pas banget untuk aku terus juga boba baginya juga gak ada rasa manis ya menurutnya memang jadi minuman udah manis boba baginya gak manis jadi ada perpaduan gitu gak terlalu bikin enak gitu ngorang atau enggak saya mungkin minum-minum yang kayak manis-manis kayak ini bisa membagikan mood kita lagi mungkin kalau misalkan tergantung juga ya tergantung orang sih kalau misalkan kita lagi beramai-ramai sama temen-temen mungkin bisa kita nongkrong sambil ngobrol-ngobrol gitu tapi kalau misalkan sendiri ya mungkin lebih take away sih bagus sih karena kan selama ini kan aku ngeliat tempat boba-bobah yang lainnya itu kan kebanyakan di mall terus juga tempat nongkrongnya juga cuma segitu-segitu aja gitu kan nah kalau ini kan di bawah ada tempat nongkrong di atas juga ada tempat nongkrong lebih enak aja sih untuk ngobrol-ngobrolnya bincang-bincangnya gitu lebih mungkin lebih private sih ya kalau misalkan di tempat sendiri daripada di mall itu kan terlalu crowded banget kan dan kalau si tempat-tempat kayak ini yang kayak rukun-ngobrol ini lebih private untuk kita-kita rukun-ngobrol ini sih